Banjir akibat luapan sungai Merangin terjadi di dua desa di kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jampi. Banjir sejak Jumat hingga kini masih merendam pemukiman warga. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Ketinggian air yang merendam pemukiman warga di dua desa Lubuk Bumbun dan desa Rantau Limau Manis bervariasi mulai 1 hingga 1,5 meter. Sejumlah ruas jalan utama yang menghubungkan antar kecamatan juga terendam banjir yang membuatnya sulit dilalui pengguna kendaraan. Korban yang terkena dampak banjir di Lubuk Bumbun dan desa Rantau Limau Manis pada umumnya masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Mereka hanya mengungsi pada malam hari untuk menginap di tempat warga yang tidak terendam banjir. Hal itu dilakukan karena belum adanya tenda pengungsi yang memadai untuk ditempati korban banjir. Untuk sementara jaga-jaga supaya jangan ada korban. Yang kedua lagi masalah untuk antisipasi itu masalah ini bantuan sementara belum juga ada. Juga dari pihak Bupaten atau kecamatan belum juga yang datang. Seharusnya kalau bisa ya turun ke lokasi dan nengok masyarakat di calon bumbun. Sejauh ini warga hanya bisa berjaga-jaga untuk mengantisipasi agar tidak ada korban jiwa. Sampai hari ini belum ada bantuan dari pemerintah Kabupaten. Dari Kabupaten Merangin Jambi kontributor Nusantara TV Nuriko melaporkan.